Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Demokrat teku Riefki Harsha menganggap Partai Nasdem telah melakukan pengkhianatan terhadap Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Dikutip dari Tribunews.com, sebab, Riefki menyebut Nasdem telah melakukan kerjasama dengan PKB dan menyetujui Duet Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Rantetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan. Pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol, kata Riefki dalam keterangannya, Kamis 31 Agustus 2023. Dia juga menilai Anis telah melakukan pengkhianatan atas pernyataannya selama ini. Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anis Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin koalisi perubahan, ujar Riefki. Menurut Riefki, kabar Nasdem dan PKB bekerja sama disampaikan juru bicara Anis Baswedan, Sudirman Said pada Rabu 30 Agustus 2023 kemarin. Bahwa Anis telah menyetujui kerjasama politik partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tegasnya, dia menegaskan persetujuan kerjasama itu keputusan sepihak ketua umum Nasdem Surya Paloh. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif ketum Nasdem Surya Paloh, ujar Riefki. Riefki menyebut Demokrat telah mengkonfirmasi kabar tersebut langsung kepada Anis pada hari ini. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat dipaksa menerima keputusan itu, fight accompli, ungkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! Tidak!